hey guys what's up what's going on welcome back to kruto hell apa kabar semuanya semoga kalian baik-baik aja masih kembali lagi dengan gua Fai Muhammad kita akan membahas kembali ya guys potensi pergerakan Bitcoin ini bagaimana hari ini ya dan sebelum itu gua ingin kembali lagi untuk melihat onechain sebelum kita ke teknik analisisnya karena memang sangat penting banget ya buat kita untuk melihat apakah aktivitas well sekarang itu lagi aktif-aktifnya di dalam pasar atau diberi dalam market agar kita bisa mengetahui apakah aktivitas yang dilakukan itu jual atau beli nah sekarang udah masuk ke pertengahan bulan ramadhan ya guys setengah bulan lagi nih kita menyelesaikan bulan ramadhan puasanya terlagi lebaran so mudah-mudahan ramadhan kali ini temen-temen lancar aja aku udah bulan 4 gara-gara sakit 4 hari kemarin jadi gua harus ganti nanti setelah lebaran dan mudah-mudahan temen-temen nggak ada juga yang ikutan sakit kayak gua ya dan bisa beraktifitas dengan lancar sehat-sehat terus oke kita akan melihat on chain dulu ya kalau exchange flow ya biasa lah ya exchange reserve inflow dan outflow kalau exchange reserve kan memang trennya itu declining masih still ya tapi kalau kita lihat per tanggal hari ini berarti ya masih ada penurunan lah ya di sini sideways jadi untuk aktivitas transfer dari wallet exchange pun nggak terlalu besar saat ini walaupun ada kenaikan ini terakhir itu 2,27 million sekarang itu 2,274 ya bedanya cuma 1 juta lah ya jadi ya memang transaksinya nggak terlalu besar nah kalau kita lihat berdasarkan inflow dan outflow pun barusan inflow itu dia last value nya 7,73 K untuk outflow nya 8,054 berarti saat ini memang tingkat akumulasi atau transfer keluar dari exchange itu lebih besar dibandingkan inflow nya nah berarti sekarang banyak Bitcoin yang lebih cenderung di hold dibandingkan dijual di market nah kalau untuk di flow indicator sendiri kita lihat MPI dan juga exchange well MPI sendiri sih sebenarnya kita lihatnya awal bulan sama akhir bulan aja sih ya ini kan pertengahan bulan karena ini aktivitas para miner di dalam exchange nah kalau untuk saat ini value nya itu minus 0,4 berarti masih aman untuk pertengahan bulan ini tidak ada tekanan jual yang dilakukan oleh para miner Bitcoin sementara saat ini memang Bitcoin sendiri masih diakumulasi oleh para miner atau penambang dan kalau kita lihat untuk exchange well ratio disini kan lumayan deh hijau terus kalau kita lihat last value nya 0,45 berarti memang aktivitas saat ini itu nggak terlalu besar juga wealth di dalam exchange kalau aktivitas ya berarti kan aktivitas perdagangan seperti kemarin itu pada tanggal 10 April gini ya gue nggak berharap bahwa beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan exchange well ratio itu naik seperti ini kalau naik seperti ini berarti potensinya ada tekanan jual atau aktivitas dagang para whales itu cenderung besar di dalam exchanger nah kalau untuk dari market indicator kita lihat estimate leverage ratio STH SOPR long term holder SOPR nah kalau untuk estimate leverage ratio nya sendiri masih sama ya hit new all time high berarti penggunaan leverage di dalam pasar derivatif itu cenderung besar saat ini maka dari itu memang harga tampak cenderung volatile sementara kalau untuk shorter shoulder dan long term shoulder nah yang masih cenderung profit saat ini itu adalah long term shoulder dibandingkan shorter shoulder karena shorter shoulder itu last value 0,9 long term shoulder itu di atas 1 kalau nilai matrixnya itu di atas 1 maka salah satu dari market ini itu dia menjual koin dalam keadaan untung dan kalau untuk dari derivatif sendiri kita lihat open interest dan juga funding rate nah open interest saat ini kalau gue lihat memang ya nggak terlalu ada aktivitas pembukaan kontrak berjangka untuk saat ini ya karena mungkin orang masih cenderung wait and see terlebih dahulu ya menunggu konfirmasi price action mungkin ya terlalu abis itu baru open interest akan lebih cenderung besar gitu nah untuk saat ini sih ya untuk pembukaan kontrak berjangka long by positions itu memang belum tampak besar walaupun ada kenaikan ya yang tadinya itu 12,559 untuk saat ini 12,763 kesimpulannya ada pembukaan kontrak berjangka untuk long cuman tidak terlalu besar dan untuk funding rate sendiri yang memang positif berada di atas 1 berarti memang betul ada pembukaan kontrak berjangka untuk long by positions untuk saat ini cuman memang histogram item nggak tampak nggak terlalu besar ya masih kecil hitungannya 0,0012 nih jadi gue harap beberapa hari ke depan market itu positif di derivative market ya agar kita bisa mengerti dan memahami bahwa oh trend itu ternyata bergerak yang naik ke atas cuman kalau dari harga yang sangat volatile saat ini sih ya memang orang itu cenderung trading di derivative market dibandingkan di spot market karena kalau kita kembali lagi ke mana barusan ya ke outflow outflow pun ya tidak terlalu besar untuk saat ini gitu gue harap sih outflow itu bisa seperti ini tanggal 14 Maret atau 13 Maret 2020 terus bulan Mei kemarin 2021 nah kalau sekarang kan memang kita lihat declining ya jadi untuk saat ini memang akumulasi Bitcoin itu belum terlalu besar seperti Mei 2021 dan Maret 2020 kemarin dan untuk teknik analisis Bitcoin seperti yang sudah kita bahas kemarin bahwa disini kan membentuk sebuah triangle terlebih dahulu ya dengan ekspektasi bahwa wave 5 itu double bot atau membentuk lower low di 1,2,7,2 atau 1,6,1,8 nah jadi untuk saat ini berarti membentuk sebuah lower low tapi kalau yang gue lihat berdasarkan struktur yang ada di sini sebenarnya masih ada potensi penurunan itu ke 37 karena kalau lihat berdasarkan struktur 3,4 dan 5 ini harus membentuk ending diagonal dulu nah perhitungan ending diagonal berarti disini adalah A kan ini adalah A B disini adalah C maka disini ada D dan E gitu ya jadi E nya itu bisa saja masih berada disini di 1,2,7,2 bila mana memang ini menjadi support atau membentuk lower low ya guys di 37.700 nah disini ntar ada kenaikan lagi A B dan C lalu disini ada penurunan lagi either disini A B dan C nya disini ya 38.500 atau A B dan C nya sampai dengan 37.700 berarti teman-teman harus mengambil kesempatan atau udah mulai nyicil yang gak jauh-jauh juga kan kalau misalkan memang turun pun cuma berapa persen 1% lah gitu jadi ya kalaupun teman-teman akumulasi gak terlalu jauh gitu nyangkutnya dan di 1618 pun ya teman-teman harus perhatikan juga bahwa pada level ini tuh banyak multiple projections ya guys jadi ya wajar aja kalau nanti ternyata pada level ini dia mantul gitu dan gua expect bahwa dari level ini Bitcoin itu naiknya 50 sampai dengan 60% disampai dengan Fibonacci 0,5 43.400 44.506.18 pada level-level ini memang ada level resistance yang kita perlu perhatikan ya disini ada support disini ada multi projection as the resistance 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 dan resistance udah ada potensi reversal kalau dilihat-dilihat karena kalau kita lihat perdesakan timeframe 4H 4H ini udah oversold dan memberikan sinyal bullish divergence jadi ya udah ada potensi memang membentuk calling wage dan untuk major scala berarti udah mulai kelihatan ya guys kita tinggal ngeliat aja ininya kayaknya nah gua expect bahwa nantikan berarti disini terus ada kenaikan ini adalah A ini adalah B maka tinggal kita cari aja C nya C nya itu berarti tinggal tarik Fibonacci dari sini ke sini cari 1618 1236 sip lah berarti berarti kembali lagi ke harga 35 ribuan gitu berarti saat ini gini ya A B dan C oke jadi nantinya kalau memang dari sini ada kenaikan terus ada penolakan temen-temen nggak usah panik ya karena kita udah analisakan penurunan itu sampai dengan 35 ribuan berarti kalau kita hitung berdasarkan analisa yang sudah kita buat beberapa waktu lalu sampai dengan Fibonacci 0886 kalau nggak salah berarti ya 0886 kan kita tarik dari sini dari ya nah terus sampai sini kan ya berarti ya kisaran 34635 nanti sesuaikan aja berdasarkan support daily nya support daily kan 35 ribuan bias ikut 1618 aja atau ntar kita hitung lagi berdasarkan higher yang ada disini nantinya kan kalau sekarang masih ilustrasi tinggal tarik Fibonacci gampang dari lower disini sampai dengan high nya nanti berapa dan kalau untuk Bitcoin CME disini nggak ada gap ya guys jadi gua sebenarnya expect gitu pengen ada gap diatas biar enak gitu wah diatas ada gap terus bisa ngejemput gap yang ada diatas ternyata nggak ada jadi ya udah lah ya kita nggak bisa berharap juga sama gap CME dan Bitcoin Dominance seperti apa yang kita sudah bahas kemarin ini adalah ruang konsolidasi ya guys jadi hati-hati sama altcoin ya pada timeframe 4H disini indikasinya bullish divergence jadi ada potensi memang Bitcoin Dominance itu naik dia kalau Bitcoin Dominance naik harga Bitcoin naik berarti ada akumulasi disitu yang dilakukan para wealth di spot market dan untuk USDT Dominance seperti yang sudah kita bahas beberapa waktu lalu ya gua lupa pada video kapan kalau dia broken level resistance ada disini targetnya sampai dengan 0786 Fibonacci 0886 kita jarang banget sebenarnya ngebahas USDT Dominance cuman kalau untuk saat ini memang sedikit ada crucial karena harga Bitcoin menurun ya Nah jadi teman-teman ya gue expectnya kenaikan sampai dengan 4% lah sekarang berapa sih 4,63 ya 64,63 berarti sampai dengan 4,94 ya mungkin ini yang bisa gue sampaikan untuk analisa Bitcoin pada siang ini semoga membantu teman-teman dalam mengambil keputusan sekarang karena market structure udah mulai kelihatan jadi kita bisa expect bahwa memang saat ini Bitcoin itu berada pada ruang akumulasi ya untuk menuju ke wave berikutnya karena kalau berdasarkan perhitungan ini adalah wave 4 untuk menuju wave 5 mudah-mudahan bener dan gua nggak expect bahwa ini adalah small wave 5 ya karena berdasarkan perhitungan ini ABC gitu kalau mau dia wave 5 basically harusnya ending diagonal gitu kan 1,2,3,4 dan 5 gitu mungkin gitu bisa aja ya sampai dengan 1,0,1,8,1,2,3,6 cuman kalau disini kan perhitungannya AB dan T oke jadi tidak bisa merepresent bahwa ini adalah wave 5 gitu ya jadi kalau berdasarkan ilustrasi ya disini adalah 3 maka ini adalah 4 so nanti akan ada 5, 5 nya di harga berapa nanti kita akan lihat oke thank you very much for watching gue akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup telegram terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai setelah ini akan ada analisa Ethereum, Dogecoin, dan juga Shiba berdasarkan risk case teman-teman mungkin teman-teman akan mendapatkan videonya sebelum maghrib ya so stay tune terima kasih banyak sudah menonton sampai dengan selesai gue Faye Muhammad kalian jangan sakit-sakit saya terus karena saya Tomahal I'll see you guys on the next video Peace out